Yes, 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 people what's happening, it's your boy NSG, apa kabar, podcast, NSG Music Podcast Hari ini gue bersama, introduce yourself bro Andi Andi, a.k.a. Andi dari TuneCore Indonesia Kalau kalian gak tau, gue kan udah berkarir lama banget di musik Dan akan selalu ada tempat di hati gue buat si TuneCore ini bro Which is kayak gue pertama kali pake TuneCore itu 2008 Wow 2008 Dan apa ya, dan it's a starting place buat gue main di distribusi musik dan digital Dan ya namanya pertama ya, bisa di bilang cinta pertama gitu Dan itu bener-bener ngebuka pintu banget gitu loh Jadi lu bisa ceritain gak gimana lu bisa kerja buat TuneCore dan apa yang appealing tentang platform ini Wah panjang sih sebenernya kalau diceritain ya dari awal Cuman sedikit agak mempersingkat aja Jadi di 2020 itu, gue sama partner gue sekarang itu tuh buat yang namanya independent music consultant Terus namanya kamar nyala, terus kita berjalan sekitar berapa bulan gitu ya Kita sadar kalau misalnya industri independen di Indonesia itu tuh salah satu industri yang berkembang lumayan cepat gitu Jadi banyak banget musisi yang butuh kesempatan untuk bisa dikenal dan mendistribusikan karya-karya mereka gitu Dan gak semuanya punya kesempatan untuk desain sama label atau tau tentang informasi tentang distribusi gitu Nah akhirnya seberjalannya itu Sedikit ada kebetulan juga Gue memberanikan diri untuk email Head of TuneCore South East Asia Namanya Mr. Cyrus Kok secara Cyrus? Itu orang yang luar biasa Jadi kita memberanikan diri Kita menawarkan bantuan lah bahasanya Untuk Mau gak untuk TuneCore di Indonesia kita bantu untuk Gimana memasarkan TuneCore itu Karena kita lihat emang di lapangan banyak banget musisi yang gak tau sama sekali Yes Wow what can we do? Gue udah punya karya bagus nih nextnya gimana? Masa gue Malam Padahal mereka gak Kebanyakan mereka pada mau masuk ke label kan ya Iya pada saat itu Gimana nih gue bisa masuk ke label? Padahal sebenernya Ada opsi Ada opsi Ada opsi Ada opsi untuk distribusi musik secara mandiri Nah itu yang sebenernya jadi semangat kita sih Sebenernya untuk gimana industri independen di Indonesia Semuanya dapat kesempatan yang sama Dan punya kebebasan yang hakiki bahasa kita Jadi Semua Kesempatan itu Dibuat oleh diri mereka sendiri Dilakukan sama mereka sendiri Dan dinikmati sama mereka sendiri Itu yang menjadi hal yang menurut kita Industri independen di Indonesia itu Sangat-sangat menarik ke depannya Karena semua orang bisa record sendiri Apalagi Pandemi kemarin ya Iya pandemi kemarin A lot-lot of Bedroom musician Ya Dan Kesempatan untuk Bisa viral di Dunia digital itu Sangat terbuka banget sekarang Kita hadir sebagai opsi Blake Gue mau ngomongin ini juga ya Lagi Emang lo itu percaya banget ya Kalau emang Bisa dibilang lo Kalau ada opportunity Dari lo Ngeliat Gap in the market ini Untuk Make your own job Itu filosofinya lo sefrekuensi Dengan Dengan Platform lo ini ya Yes Lo bisa dapet filosofi kayak gitu Sejarah sih gimana bro Sebenernya Gimana kita ngeliat Kesempatan itu tuh Kita buat sendiri Kesempatan Iya Kita yakin Kesempatan itu Kita buat sendiri Ataupun Di saat kesempatan dateng Lo dalam kondisi yang siap Dalam siap Dalam artian gini You own your master Lagu lo Itu sepenuhnya Pemilik lo sendiri Di saat kesempatan datang Entah itu ada dari label Entah itu ada dari Investor Atau kesempatan untuk Lo terkenal Lo punya Hak penuh Untuk menentukan Arah langkah lo sendiri That's the spirit of Independent I think Dan itu Lo percaya banget Tama itu ya Dan lo juga Nge-rekomend orang Yang datengin lo Untuk Nge-rekomendasi itu Ya Pada awalnya Selalu kita kasih Saran untuk Mulai aja dulu Mulai aja dulu Mulai aja dulu Karena Kita gak tau Kesempatan orang Atau starting point orang Kan beda-beda ya Bener-bener Starting point orang beda-beda Ada orang yang Dari awal memang Sudah punya privilege Ada orang Sudah banyak-banyak Ada orang yang You gotta make a start Yes You gotta make a start Or they have no choice You got no choice Yes Ya ya Dan itu kita percaya Semua orang punya Kesempatan yang sama Di industri ini Yes Jadi ya That's why Tunkur Yeah Ya man Gue again kembali lagi That's my first distribution Gue 2008 sampai 2015 14 2014 Gue boleh tau gak 2008 lo ngepikiran Distribusi kemana sih Ya kan pasti Ya kan pasti Ya itu masih jaman MySpace bro Yes Correct I mean like I mean like That's not Spotify That's not Spotify That's not Yeah Belum ada Jadi kalo liat reality gue At the time Gue was living in the UK Yes Dan gue jual Selain gue jualan CD Setiap gue selesai manggung Atau gue bagi-bagi CD Ke komunitas-komunitas YouTube Waktu itu ya Oke Ya mereka beli Spotify And they buy And then suddenly kita ngeliat kan Oh oke Yes At the time gue emang ada audience At the time Oh kayak Oh 150 pound sterling Oke Bulan ini And then like Next nya 200 Kayak oh rupanya emang 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 ada ekonominya Biapun-biapun orang ngebajak Rupanya emang ada orang yang Alhamdulillah masih ada orang yang baik ya disana ya Tapi ya itu jalan terus aja Terus Gue move ke Indonesia Terus itu kocak banget tau gak sih Gue kayak Kan masih belum ada kan Distributor-distributor Gue Gue masang iklan di kaskus Gue masang iklan di kaskus Kayak eh mau gak Mesti ke distribusi Jadi waktu itu gue sama Willy Winarko At the time ya Shout out to Willy Kita bikin Kita bikin jasa kayak gak dapet untung sama sekali Karena kayak Untuk masukin kayak Masukin album 20 dolar Kita cuma minta kayak 400 ribu doang Kayak untungnya cuma kayak Cuma Cuma 150 ribu doang Kayak such a bad business thing Tapi at least ya Spirit entrepreneurship nya ada gitu loh Dari Tunku Emang kayak ngajarin lo Kayak oke lo harus tau royalty lo Lo harus tau data-data lo gitu loh Jadi itu bagusnya Dan amazing aja kayak Gak berubah Dari duluan Sekarang bikinnya sama-samanya Which is amazing gitu loh Membuktikan bahwa kayak If it works Don't Don't mess it up gitu loh Don't try to fix it If it's good At least you try Yeah We try Dan itu dia Dari gue jualan kayak gitu Dari jaman dulu Kita masukin ke digital Itu bukan Dulu Sumpah bisa masukin ke plat Yes Dulu bisa masukin ke plat Ya 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 Band lo ada di Pat Lo Itu keren Itu keren banget Oh my god Terus Apa ya Terus Gue Ya just emang gue dari dulu Kayak karena gak pernah Mungkin karena gue waktu itu Di Inggris juga gue ngeliat Banyak orang independen Dan mungkin gue bukan kayak Tipikal orang yang desain Orang Asia Musiknya juga rada aneh Gimana-gimana gitu Kayak mereka kan punya Pasarnya mereka sendiri Gue balik ke Indonesia Juga kayak Aduh musik gue juga-juga aneh juga Gue gak pernah feel like Gue belong dimana-mana Ya It just make sense Jadi kayak Sudahnya ya Ya gue keluarin Gue maintain Terus ya Di take over Gue waktu itu ketemu sama Syahid Shout out to Syahid I believe Ya 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 Ketemu dia Ya yaudah pindahin Lagu-lagu TuneCore ke Believe And then Believe Ngebuyout TuneCore Tapi gue Gue selalu Itu aja sih Keep whatever you think Karena kan Kalau lo cinta musik banget You gotta make it start Iya Karena itu yang paling penting Lo punya karya Lo Karena menurut gue ya Ini salah satu Pendapat bodoh gue aja sih Gak ada musik yang gak enak At least Itu lagu enak Buat penciptanya Ya Menurut gue kayak gitu Jadi Jadi lo Kayak lo pake baju yang enak gitu Lo pake kain yang enak Kayak lo Kan ini Kalau lo As a hobbyist aja Ya lo Lo pasti kan Pingin Ada kebanggaan kan Ya Jadi kayak lo Lo ninggalin legacy aja Digital gitu Lo distribusin That's your legacy Jadi Di saat Sesuatu karya lo Ada di digital Dan orang lain bisa liat Atau dengerin Itu jadi hal yang Menurut gue Secara pribadi Itu hal yang paling membanggakan Jadi ya Either you try Or you don't make a move at all Gak ada ruginya juga Iya Menurut gue gak ada ruginya Karena Industri itu kan Selalu develop ya Maksudnya Secepat itu Mungkin zaman kita dulu Di 2008 itu Capa yang paling tinggi itu adalah Bisa Posting No listening di PET Nama project kita Misalnya Sekarang kita Adu-adu banyak Manly listener Misalnya kayak gitu Manly listener Kita gak tau 5 tahun ke depan Apa sih 5 tahun ke depan Apa sih Dan independensi itu Adalah hal yang paling Nyata adanya Di saat Industri berubah Lo punya Hak penuh Untuk menentukan Langkah lo berikutnya Nah itu kenapa Dari awal Memang Gue Sebelum gue masuk TuneCore Itu adalah hal yang Menurut gue Something in common With me and TuneCore Jadi Semangatnya sama Spiritnya sama Independensi Di saat lo Ada Ada Seseorang Atau Sebuah kekuatan Yang memaksa langkah lo Lo akan Merasa Langkah lo itu Berat Tapi di saat lo Melangkah karena emang Kemauan lo Kemauan sendiri Itu akan Ringan-ringan banget Itu menurut gue Jadi ya I agree I agree It's just the start aja sih Tapi Gue gak mau ngejual Atau gimana ya guys Tapi like Literally you have to Make a start ya guys Kayak bener-bener deh Kayak gak ada ruginya Lo Siapin lagu-lagu lo Just put it out And then see Gitu loh Karena Karena dari data Yang lo keluarin Itu Kayak Tadi gue ngomong apa ya Gue sempet Kita sebelum Mulai podcast ini Gue sempet ngomong kayak Semua orang itu kan Beda-beda Tapi kalau misalnya Lo gak nyoba Lo gak tau Lo itu siapa Gitu loh At least lo udah tau Misalnya lo ngerilis Dan lo Lo tiba-tiba ada Label tawaran Tapi kan ya itu dia Lo ada mulainya gitu loh Atau mungkin kayak Oh iya Ada label tawaran Kayak Kayak Ada label tawaran Tapi kayak Ah gak cocok Ah gue kayak happy-happy Mereka ngasih Gue Nawarin gue Gini-gini-gini Tapi gue udah ada Gue udah bisa Lo offering apa Gitu loh At least udah tau aja Gitu loh Dan Ya gue sempet bilang juga sih Gue sempet kayak Kayak Ngeliat kayak Kayak Kalau lo talented Kalau lo emang Punya musikalitas keren Punya karya keren Tapi numbersnya gak ada Juga percuma juga Untuk not getting signed Gitu loh Kayak Kita sempet kayak Kayak kepikiran Kayak kalau Ngobrol sama temen-temen Di industri kan kayak Partis berapa sih Yang layak Design sama label Kalau misalnya mereka Udah punya monthly listeners Di atas 50 ribu Terus juga Mereka bisa bertahan Numbersnya segitu Sampai jangka waktu Sampai jangka berapa waktu Karena kan It's like Literally It's the hardest Social media kan Maintaining monthly listeners Is the hardest Bisa dibilang Ada faktor social medianya Karena lo harus Keep on Posting Kecuali lo emang Kita ngomong kayak Ada artis Yang emang kayak Ada yang Ada yang kayak Fabio Asher Yang tiba-tiba Ballad Tapi gimana-gimana Ada yang kayak Emang yang Indopop Tapi kan kebanyakan Kalau kita ngomong Being independent Pasti lo ada Yang sesuatu yang aneh Dengan diri lo kan Yang ada sesuatu spirit Gitu Dan Tadi kita sempet Ngobrolin tentang Rush juga Rush juga kan Dia tiap minggu Waktu itu Ya emang pasarnya Ngedukung sih Tapi at least Dia doing that Because Apa ya Karena emang Dia mau aja gitu loh Emang He love doing that Kalau dari lo sendiri Lo ada yang ngeliat Kayak talent-talent Yang Internasional Yang di TuneCore Yang kayak Punya cerita-cerita Independennya mereka gak Wah Sebenernya banyak banget Sebenernya Kalau di TuneCore itu kan Mostly emang Mereka independen Dari awal ya Dari awal Dari awal Jadi Dan juga di TuneCore Juga gak yang Menutup kemungkinan Atau Mengkekang mereka Untuk mereka Di saat mereka siap Untuk Pindah Atau tidak menggunakan TuneCore lagi Cuman Yang gue liat Gue mungkin gak bisa Sebutin nama artis ya Agak sedikit Kurang etis Tapi menurut gue Ada beberapa artis yang They start independent And sign by the Maybe we call it Major label And they decide To back to independent Kayaknya gue tau Situ free Gerti Ya Gue tanya Itu bukan hal yang Yang salah juga Karena A lot of TuneCore artis Is sign by label After that But Di saat gue tanya Gue cuman pengen tau Gue pengen riset Gue bilang Lo kenapa Balik lagi Ke independent Kenapa Alasannya Dia pengen punya kontrol 100% Terhadap karyanya Dan itu 100% Dan itu Mereka rasakan Tidak didapatkan Di tempat lain Dan It's all about Business Di saat lo sign Lo label Lo memang Bisnisnya mereka Begitu Dan itu gak salah Sama sekali Tapi emang Ada Seniman dan artis Yang They want No compromise No compromise Of their art And actually should be Seharusnya gitu ya Relative Relative Kalau menurut gue Ada yang nyaman Ada yang gak Jadi It's Gimana ya Industri yang unik Menurut gue Unik banget Ada orang yang nyaman Kalau misalnya Memang dia gak Berpikir terlalu banyak Kecuali bikin lagu Ada yang nyaman Mereka bikin lagu Mereka siapin Pre-production Dan rilisnya Dan post-production Dan press-release Apa-sumah macam Dan Itu hal yang Tergantung Preferensi lo sebagai Musisi aja sih Setelah Dan Emang ada yang Penyanyi Idol Yang senang Dulu sama label Ada yang Ada yang Pingin milik Satu persen Ada yang bisa Bagi-bagi Tapi gue Stain banget Di Sekarang Banyak Disini Terus Terus Sekarang Yes Karena Buat Watergate War Itu Ada Splits Terus Ya Ya Karena Kita Sandar Sebelum Splits itu Keluar Ada beberapa Hal Ada Adjustment Untuk Pusisnya Untuk Tulubak Karena Tulubak Salah satu Yang bisa Profit untuk Pembayaran Atau payment Gateway Itu pakai Local payment E-wallet Jadi kita bisa Bagi Gopay Sampai Anda Itu yang Pertama Kali Dan akhirnya Kita Cukup Berpikir Artis Indopadery Untuk Berkolaborasi Rasionya Banyak Banyak Dan Akan Lebih Mempermudah Mereka Dalam Membagi Royalty Jika kita Tidak Fitur Jadi Mungkin Tidak Bayar Di awal Misalnya Gue Kolaborasi Sama Lo Aduh Saya Sampai Robo Jaya Khed Terima Sentai Semoga Terima Sampai Saya Sampai Terima Sampai Akan Terima kasih telah menonton. 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 soal Spotify saya ini kasih link Spotify gila men ini banyak jodoh berapa lebih banyak jodoh coba cool doang kalau tujuh hari ini ini filosofi teman gue dan luar biasa banget dia bilang kayak gini kenapa dia luforgian dia punya niatan untuk buat profesi sebagai musisi menjadi profesi yang diterima sama calon of film jadi mungkin ada di beberapa daerah yang menganggap musisi itu bukan profesi yang bisa menjadi selaya depannya oke ya you know Indonesia so di kedepannya di industri kita ini menurut dia kita harus membuat mindset dari orang-orang itu jadi kayak bisa lu bisa buktiin kalau musisi itu bisa berkarya dengan baik dan benar dan lu bisa as-adis di bisnisnya gitu ya lu ngapain lagi lu ngapain lagi lu malu lu bisa kenalatan diri lu sebagai musisi dan itu hal yang menurut gue sesuatu ya lu cheesy but it's good but it's good yeah obviously i mean i mean you know kalau kayak having multiple revenue thing itu bagus kan yes like you know like i had no but i i di Indonesia juga i i and we can job yes industry me it's just it's just a lesson of managing di asli di pendewasaan di pasar ya 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 industri luar biasa sekarang lu punya kesempatan lu untuk mengkolaborasikan berbagai profesi kalau lu misalnya berkantor atau misalnya kerja di suatu perusahaan terus lu punya ujusik ya lu bisa tapanpun rekord lo tapanpun lu distribut lu bisa pakai semua di IW distributor karena itu tidak membutuhkan kontrak yang lumayan panjang but you know that's how size for maybe a couple years dan ya lu coba tes pasar lah gitu tiap menurut gue karena balik lagi ya tadi gue menurut gue gak adalah gue enak at least lah itu enak buat pencipta do it for yourself guys hey oke thank you so much for dragging me on this podcast ya for the sending insight sending apa the sending sending insight dan gue happy banget tanya in the fact that tin core di Indonesia udah bertang-tang dan gue juga dengar lot of people using it making money creating their industry and then it's that's always a good thing coming the bigger opportunity what's more than the OF as it is thank you bro if you guys got any question feel free to contact com id at instagram instagram bisa nisis message but when 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 i i i can i 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 ada beberapa tutorial cari tutorial apa? 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 tapi ya 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 terima kasih